Mas Filih Ayo Keputusan Manchester City untuk memiliki jalan Alvarez musim ini Sepertinya menjadi benar-benar memberikan dampak yang signifikan Terkhusus saat Pep Guardiola tak bisa memainkan Haaland karena masalah cedera Alvarez memainkan peran penting dengan fantasi simenat terbaru Usia menjadi toko sentral kemenangan City atas Sevilla malam tadi Alvarez juga berhasil menciptakan satu gol Untuk membantu Manchester City mengalahkan tim kuat Inggris lainnya Chelsea Dan inilah penampilan menawan dari pemain muda yang mengagumi sosok Messi Julian Alvarez Ya pada titik tertentu Julian Alvarez akan menjadi plan B terbaik Liga Primer Inggris musim ini Penyerang Argentina tersebut selama ini adalah sosok yang hidup dalam bayang-bayang penyerang utama City Erling Brokolan Itu sebabnya kemampuan terbaiknya jarang sekali terlihat Tapi semua berubah menjadi mengerikan saat Haaland tak dimainkan dalam beberapa pertandingan Dimana dengan spesial penyerang 22 tahun Julian Alvarez berhasil menunjukkan pada dunia Mengapa penyerang asal Argentina ini merupakan masa depan Manchester City yang tak kalah fenomenal Ya datang ke Eropa untuk bergabung ke Manchester City Julian Alvarez Memang tak bisa langsung mengunci posisi utama di squad Manchester City musim ini Kediran Haaland yang tampil fenomenal di awal musim dengan catatan 23 gol dari 16 pertandingan Membuat Julian Alvarez harus puas untuk memulai semuanya dari bangku cadangan Tapi tunggu meski begitu Alvarez tahu bahwa kesempatan itu akan datang dimana benar saja Dalam beberapa pekan terakhir Ketika Haaland mengalami masalah pada engkelnya Alvarez muncul dengan sinar yang terang Terbaru Usaha tampil apik saat menghadapi Sevilla dan Fulham dengan selalu menciptakan gol di laga kontra Chelsea malam ini Pep yang memilih untuk mengistirahatkan Haaland karena masalah citir Kembali menempatkan Julian Alvarez untuk menjadi penyerang utama Manchester City malam itu Dengan karakter yang jauh lebih bergerak bebas Alvarez membuat lini pertahanan Chelsea kesulitan untuk menjaganya Kecepatan Pergerakan efektifnya Sangat sulit untuk dihentikan dimana pada akhirnya setelah gagal memanfaatkan beberapa peluang berharga yang ia ciptakan Alvarez akhirnya berhasil menciptakan gol yang membantu City mengalahkan tamunya Chelsea malam itu Dalam laga ini sendiri Satu gol dari Julian Alvarez berhasil melengkapi satu gol Riyad Mahrez untuk membawa City menang atas Chelsea di babak ketiga EFL Cup dengan skor 2-0 Sementara secara performa, Alvarez yang malam itu bermain selama 90 menit berhasil melepaskan tiga tembakan dengan dua on target dan satu di blok Melepaskan umpan yang efektif dengan 100% akurat Membuat satu kepas dan satu gol yang skill lagi membuat permainannya mendapatkan bujian dari sang pelatih Pep Guardiola Julian Alvarez adalah pemain yang luar biasa Dia menciptakan gol di setiap pertandingan Dia bertarung Dia mungkin bertarung melawan salah satu striker terbaik di dunia Erling Tapi sekarang Erling halen dalam masalah dengan kakinya Dia belum sepenuhnya fit Kita bersama Julian sekarang Dan kamu tahu dia menunjukkan kualitasnya Bicara Pep Guardiola Kepada skiswad usai laga malam tadi Dengan tambahan satu gol yang berhasil diciptakan oleh Julian Alvarez di laga malam tadi Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Dalam tiga laga terakhir, Julian selalu berhasil menciptakan gol Masing-masing satu gol dan dua asis di laga kontra Sevilla Satu gol kontra Fulham dan satu gol kontra Chelsea malam ini Sementara secara keseluruhan Penyerang 22 tahun Argentina ini telah menciptakan tujuh gol dan dua asis Di sepanjang musim ini bersama Manchester City Alvarez sendiri terjatinya bisa juga dimainkan berbarengan dengan Erling Prokola Hal itu tertambah di laga kontra Fulham akhir pekan lalu Ketika Haaland bermain sebagai pemain pengganti Karakter yang berbeda dari dua pemain ini Membuat dua pemain tersebut bisa saling melengkapi Dan ini jelas akan sangat menakutkan bagi lini pertahanan tim menapun Yang menghadapi Manchester City Ya jadi itulah cerita dari penampilan Julian Alvarez Yang terus mencuri perhatian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!